Intro Kembali lagi di Mitos vs Fakta memberi kebenaran yang nyata Pemirsa masih ada satu lagi informasi mengenai kesehatan ginjal yang akan kita bahas nih Dikatakan bahwa terlalu lama menahan kencing dapat menyebabkan batu ginjal Kira-kira menurut Pemirsa itu mitos atau fakta? Kalau saya tidak pernah menahan kencing karena takut nanti batu ginjal Karena nanti tersumbat gitu nanti bisa juga yang harus dilasar gitu lah batu ginjal yang menurut saya tahu gitu Kadang-kadang Yang pernah saya baca memang nahan kencing itu tidak bagus Jadi saya usahakan kalau pepergian itu kalau misalkan merasa mau ke kamar mandi ya sebisa mungkin saya usahakan langsung ke kamar mandi Jadi saya tahu itu efeknya tidak bagus gitu loh Yang saya baca itu mengakibatkan memang ginjal kita juga pengaruh Dengan kita menahan kencing otomatis kan bisa mempengaruhi fungsi ginjal kita gitu ya saya tahu Oh bahaya karena mengandung kristal-kristal nanti di saluran kencing Benarnya berbahaya ya tapi kalau sementara dalam perjalanan kalau tidak ada tempat ya terpaksa harus tahan dulu sampai di tempat yang bisa kita bisa apa namanya bisa istirahat untuk buangkan kencing baru buangkan kencing Tapi kalau di tempat lain ya biasanya kalau rasa kencing selalu berusaha untuk bisa buangkan kencing Pemirsa pasti sering menahan kencing ketika berada di luar ruangan atau karena toilet umum yang tersedia kurang nyaman atau kurang bersih Lalu apakah benar menahan kencing terlalu lama dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal? Berikut penjelasan dokter ahlinya, ini dia Pada orang normal, mekanisme orang terasa kencing itu adalah begini Jadi urin itu akan terbentuk 1 cc per gelukuran berat badan per jam Andai kata orangnya beratnya 50 kg maka urinnya itu 50 cc Orang terasa mau pipis adalah 200 Jadi kira-kira 4 jam baru terasa mau pipis Nah bisa ditahan sampai dengan 400 Nah kira-kira bisa menahan sampai 8 jam kan Nah akan terasa sakit kalau itu 450 atau 500 500 itu tidak bisa menahan lagi Pasti buang yang kencing tapi kesakitan Nah kalau itu orangnya tidak ada faktor-faktor pembentuk batu Itu menahan kencing tidak apa-apa Silahkan Cuma permasalahnya kalau ada orang yang punya kadar sering timbul batu Sebaiknya jangan menahan batu Nah itu pertanyaannya mitos apa? Bukan mitos Andai kata Anda keluhan deh Pekal atau sakit atau kencingnya berdarah gitu Segera hubungi dokter nanti supaya kalau ada sesuatu misalnya ada batu masih kecil Kira-kira kurang dari 5 mili itu bisa keluar karena diameter ureter itu yang paling kecil itu 5 mili Akhirnya nanti bisa dokter bisa memberikan saran atau banyak olahraga banyak minum Itu mungkin dikasih obat-obat untuk supaya mendorong batu itu batu akan keluar sendiri Akan tetapi kalau kita tidak pernah periksa ke dokter Tahu-tahu batunya lebih dari 5 mili 1 cm katakanlah ya terpaksa tidak bisa mengatasi Tapi ada satu teori kalau itu batunya urat Batu urat itu ciri khasnya bang Kalau di foto itu tidak kelihatan Tapi kalau di USG itu kelihatan Batu urat itu ada teori yang mengatakan Kalau itu diberikan obat-obat alupurinol kadang-kadang masih bisa hancur Pemirsa Ina Health TV Untuk menghindari pembentukan batu ginjal Jangan lupa untuk mengkontrol makan-makanan yang mengandung tinggi purin Seperti contohnya padang kacang-kacangan Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang banyak Maling tidak 8 gelas sehari ya Sampai jumpa di episode mitos kasus fakta selanjutnya Saya Sonia Fringses pamit Jangan lupa untuk subscribe ke Youtube channel Ina Health TV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton